Jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau biasa disingkat Jas Merah. Itu adalah pernyataan yang paling kuat yang selalu kita ingat dari Bung Karno. Memang kita harus belajar dari sejarah perjalanan bangsa ini, agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Dengan belajar dari sejarah, kita tentu akan bisa menapak untuk menjadi lebih baik. Karena itu, kali ini saya mengajak Anda untuk belajar dari sejarah. Sejarah yang akan kita pelajari hari ini adalah sejarah tentang tempat-tempat di Jakarta. Tetapi, kali ini saya tidak sendirian, karena seorang teman dari komunitas Cinta Sejarah, yaitu Kang Asep, akan menemani saya untuk menceritakan tempat-tempat yang bersejarah di Jakarta. Kali ini saya sudah ada di Hotel Indonesia, atau tempatnya di Bunderan Hotel Indonesia, di mana tempat ini adalah tempat atau salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Tapi, bagaimana sejarah Bunderan HI, saya akan ajak Anda untuk bertemu dengan Kang Asep, yang saya dengar sudah ada di Bunderan HI juga. Oke, mari kita temuin Kang Asep. Waduh, gagal, gagal, gagal. Alamu adil. Tidak apa-apa, ada juga, ada juga. Jadi, Kang Asep. Hari ini saya mau ngajak Anda untuk muter-muter di sekitar Jakarta. Pertama, untuk menjelaskan kenapa Anda bawa bedil. Jadi, dengan gaya berpakaian seperti ini, Anda tolong bantu saya untuk menjelaskan tempat-tempat yang akan kita kunjungi ya. Tapi, kita mulai dari Bunderan HI. Nah, Bunderan HI ini ada sebuah patung yang sangat terkenal. Ya, masyarakat lebih kenal dengan patung ini Bunderan HI. Tapi, sesungguhnya patungnya bernama Patung Selamat Datang. Patung Selamat Datang. Atau Tugu Selamat Datang. Patungnya yang atas, Tugunya yang bawah. Oke. Nah, berapa berat patung dan siapa arsitek yang merancang patung ini? Tentu, jangan dijawab. Saya mau ngajak Kang Asep hari ini untuk bertanya pada orang di sekitar sini. Kalau dia bisa jawab, kita kasih hadiah. Boleh. Oh, menarik-menarik. Tapi, kalau dia tidak bisa menjawab ataupun bisa menjawab, Kang Asep nanti akan coba tambahkan ya. Supaya penonton di rumah juga bisa mengikuti jalan cerita tentang tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Oke. Kita mulai dari sini ya. Oke. Bagaimana kalau kita tanya seseorang dulu? Oke. Ini sepedanya nanti ditinggal aja. Nah, ini. Ibu. Mau nggak saya tanyain? Eh? Kalau takut. Ibunya takut. Jadi, ada juga orang yang kalau di deketin nama Tiga, dia takut. Halo, baik. Sudah? 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 Sudah jalan kaki maksudnya. Halo, bagaimana kabar? Pak, apa kabar? Papa namanya siapa? Pak Edo. Pak Edo? Pak Edo sering nggak muter-muter sini? Setiap minggu. Setiap minggu? Wah, berarti luar bahasa. Pasti tahu ini. Pasti tahu. Mau nggak saya tanya? Oke, Pak. Oke, siap? Siap. Patung ini namanya patung apa? Ini patung yang dua orang ini. Tahu nggak patung apa? Iya, Pak. Masa nggak tahu patung apa ini? Orang Jakarta bukan? Bukan, Pak. Saya orang mau datang, Pak. Dari Jarlit. Berapa lama sudah di Jakarta? 10 tahun. 10 tahun? Jadi nggak tahu nih, serius? Tidak apa? Serius, Pak. Saya nggak kepikirin situ. Oh, no. Kita harus cari orang yang kira-kira paham. Halo. Tentu gimana? Tentu sekali, Pak. Nah, coba ini anak muda. Anak muda. Oke, lewat. Sekarang kita lihat patung itu. Iya. Sering lihat nggak? Sering. Berapa sering? Sudah berapa tahun lihat patung itu? Kita 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun. Mantap, mantap. Tenang. Pasti tahu. Sekarang patung ini namanya apa? Patung apa ya? Patung. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Satu lagi pertanyaan. Kira-kira dibangun tahun berapa ini? 1947. Oh, no. Kira-kira di zaman siapa ini dibangun? Pak Karno. Pak Karno, Pak. Alah, nyontek. Pak, benar salah, Pak. Iya. Oke. Apapun ceritanya, ada satu yang tepat. Ada satu yang benar tadi. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Tahun berapa patung ini dibangun? Ini sekitar tahun awal 60-an, 62 kalau nggak salah, Pak. Jelangganevo kalau nggak salah. Bapak ini siapa? LD. Pekerjaannya apa? Saya pegawai pemerintah, Pak. Loh? Pemerintah DKI? Saya jadi kementerian keuangan, Pak. Oke. Siapa yang mendesain patung ini? Kalau mendesain, jujurnya saya belum tahu, Pak. Belum ada yang lapor, ya? Ini aja deh. Satu pertanyaan, kalau benar dapat hadiah dari saya. Jadi, kenapa sampai patung ini dibangun waktu itu? Saya baca dari buku-buku Orde Baru, kan ini semacam-macam politiknya Mercusuar Ibu Karno. Entah sejauh mana ke mana, saya nggak tahu, ya. Tapi, bukan cuma proyek Mercusuar, ya, pastilah semua ini Mercusuarnya Bung Karno, ya. Tapi tujuannya dibangun masih ingat nggak? Ya, macam apa ya. Ada istilahnya juga M&G forces, Pak. Siap. Oke, kalau gitu, kita kasih hadiah. Hadiahnya apa? Oh, yang kurang tepat katanya dapat handphone. Oke, jadi Bapak yang tepat dapat... Oke, jadi ini patung selamat datang. Ada beratnya 5 ton, arsiteknya Heng Ngantung. Itu dulu Heng Ngantung, waktu Ngarang ini sebagai wakil gubernur, ya? Betul, sebelum dia jadi gubernur. Betul, sebelum jadi gubernur. Pak Heng Ngantung itu orang Manado. Ya, siap datang. Sekarang kan ribut nih, soal suku, siapa yang berhak untuk memimpin Jakarta. Tahun 62, itu orang Manado yang jadi gubernur. Jadi soal dari mana asalnya nggak penting lagi, ya. Nggak penting lagi. Karena saya dengar-dengar, karena dia ini sebenarnya pelukis, Pak. Iya. Pelukis ini diangkat oleh Bung Karno sebagai gubernur di Jakarta. Karena Bung Karno ingin Jakarta menjadi kota budaya. Betul. Tapi sayangnya beliau ini pelukis yang bergabung dalam Lekra. Pada sebelum ASEAN Games dibuat, dan diresmikan tahun 62, dalam rangka mendukung ASEAN Games, dan tadi yang tahun 63, Ganevo. Selamat Pak LD, dapat sepeda ya. Selamat. Selamat juga ya. Kita, Pak Andi, sekarang ada di jalan MH Tamrin, Pak Andi. Oke. Jalan ini batasnya dari bunderan Indosat sampai ke banjir kanal timur. Jadi bunderan HI ini masih jalan MH Tamrin. Ini apa sebenarnya dulu? Iya, sebenarnya ini adalah kedua dari setelah Hotel Indonesia. Fungsinya dia awalnya adalah untuk khator, Pak Andi. Oke. Ya. Kemudian nanti ada Sarina. Ini di depan kita Sarina ya. Shopping mall pertama untuk mendukung ASEAN Games. Di situ. Tahun 62 juga dibangun, jadi nanti untuk wisata belanja, para atlet itu belanjanya di Sarina. Sarina sendiri kenapa? Nama orang. Siapa Sarina ini? Dia adalah ibu susunya Bung Karno. Oke. Pengasuhnya. Nah, kemudian jalan MH Tamrin ini juga orang enggak banyak yang tahu MH Tamrin itu siapa. Nah, MH Tamrin itu siapa? Sebenarnya harus kita tanyakan. Tadi oke, tolong jelaskan. MH Tamrin itu siapa? MH Tamrin itu adalah dia anggota Voxrad atau sekarang itu DPR-nya jaman Belanda dari orang-orang Betawi. Dia mewakili orang Betawi dan jasanya dia adalah irigasi. Jadi PDAM itu adalah cikal bakalnya nanti dari MH Tamrin itu. Itu sebabnya perbaikan kampung-kampung dinamakan proyek MH Tamrin. MH Tamrin. Oke, di jalan Tamrin ini ada bangunan apa lagi yang penting? Ada Bank Indonesia yang dibangun juga tahun 60-an. Itu dalam rangka pindah dari kantornya Bank Indonesia dari kota ke pusat bisnis di sini. Ini adalah proyek musuh seluarnya Bung Karno. Seperti tadi ada salah satu pengunjung di Punderan AI mengatakan. Karena memang Bung Karno menginginkan tempat baru setelah Juanda dan Veteran. Dulu ada namanya jalan Juanda, sampai sekarang masih ada Rice Week dan Road Week ya. Rice Week itu jadi jalan Juanda, Road Week itu jadi jalan Veteran. Nah, kedua jalan ini adalah pusat pemerintahan dan kantor yang tahun 30-an sampai tahun 40-an dan 50-an. Baru setelah itu Bung Karno membuat proyek baru yang Sudirman Tamrin Kuningan itu yang atas proyek Sikitiga Emas. Oke, jadi ternyata di Jakarta sendiri di sepanjang jalan ini banyak ya gedung-gedung bersejarah ya. Terus sekarang kita menuju Monas. Ya, kita menuju Monas, Bang Andi. Ini memang dari sejak tahun 20-an, Bang Andi, kawasan ini memang kawasan yang paling ramai. Terutama pada saat Pasar Gambir atau PRJ sekarang, itu di sini dulu. Iya, iya. Saya masih ada itu. Ini ketahuan umur, ketahuan umur. Terus kemudian tingginya, Bapak tahu nggak? 140. 140 lagi pertanyaannya, kalau bisa Bapak dapat hadiah, Pak. Tuh, Pak Andi nih. Jelan. Hahahaha. Hahahaha. Eh, iya. Jelani. Terima kasih.